Hai semua assalamualaikum jumpa lagi di mamalila channel di video kali ini saya mau bikin tumis telur tomat ini bahannya sangat simpel sekali saya pakai 5 butir bawang merah 3 siung bawang putih kemudian disini ada enam buah cabai keriting ya dan tomatnya itu sekitar 5 buah dan saya pakai telurnya tiga biji ini kalau saya masak ini itu kalilah pasti lahap banget makannya dan dia itu biasa nambah ini setiap hari masak ini tuh tidak ada bosan ini memang makanan kesukaannya anak-anak nah bagi kalian yang mau tahu caranya langsung saja simak video ini ya sampai habis jangan lupa subscribe like dan komen terima kasih selamat menonton nah disini bumbunya saya ulek tapi kalau kalian mau pakai blender juga bisa untuk mempel lebih mempercepat ya kemudian tomatnya saya iris-iris terlebih dahulu ini irisnya tipis-tipis aja supaya nanti tidak terlalu lama memasaknya kemudian panaskan minyak dan tumis tadi bumbu halusnya nah disini saya tidak pakai cabai rawit ya karena memang untuk anak-anak tapi kalau kalian mau tambah cabai rawit juga tidak apa-apa nah karena saya tadi bumbunya saya ulek jadi tidak perlu pakai waktu lama untuk menumisnya ya karena setidak blender kalau di blender kan biasa pakai air nah ini tidak jadi saya tumis-tumis sebentar kemudian masukkan tomatnya nah untuk memasak tomatnya ini harus benar-benar matang ya supaya rasanya itu tidak asam dan tidak cepat basi jadi harus benar-benar matang jangan lupa diberi bumbu seperti lada garam penyedap kalau mau dan tentunya gula ya gulanya tidak perlu banyak supaya tidak terlalu manis di sini saya membutuhkan waktu kira-kira 15 menit untuk menumis tomatnya ini supaya matang sempurna kemudian masukkan telur disini saya pakai 3 butir kemudian langsung kita aduk-aduk kita aduk rata ya nah aduk sampai telurnya ini jadi matang selamat menikmati selamat menikmati nah karena saya suka tekstur telurnya yang masih agak basah-basah ya saya tidak suka yang terlalu kering jadi segini saja cukup kalau menurut saya ya oke teman-teman tumis telur tomat saya sudah jadi nah saya suka teksturnya yang seperti ini masih basah-basah ya ini dimakan dengan nasi hangat mantap teman-teman terima kasih bagi kalian yang sudah menonton semoga video ini bermanfaat untuk kalian yang kalian suka dengan video ini jangan lupa di subscribe like dan komen supaya saya lebih semangat lagi bikin video terima kasih ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati